Bismillahirrahmanirrahim Ahli Bid'ah Menguatkan Bid'ahnya, dalil yang dia gunakan untuk menguatkan Bid'ah Itu hanya ada dua macam Satu Hadith yang doif atau bahkan palsu Yang mungkin menunjukkan Bid'ahnya Yang kedua dalil sahih, ayat Al-Quran itu hadith sahih Yang tidak menunjukkan Bid'ahnya Itu kebiasaan ahli Bid'ah seperti itu Kalaupun ada hadith sahih, ayat yang mereka jadikan dalil Ayat itu bisa dipahami dengan benar Hadith itu bila dipahami dengan benar Sama sekali tidak menunjukkan apa yang mereka pahami Kalaupun ada Biasanya apa? Hadith yang doif Atau bahkan hadith yang palsu Nah, berkaitan dengan jokam ini Masalah keyakinan jokam terhadap masalah sambung ini Jangankan hadith sahih yang menunjukkan apa yang mereka pahami Hadith palsu pun mungkin tidak ada Hadith doif pun tidak ada Kenapa ini? Karena ini adalah sesuatu yang baru di jokam adanya Eh, seandainya Orang itu bisa jadi kafir Karena tidak sambung seperti yang dikatakan oleh jokam Bagaimana hukumnya Sahabat Rasulullah seperti Abu Zhar Dia mati di mana? Dia meninggal di Rabadah Di tempat yang terasing Meninggal di situ Bagaimana dia sambung dengan imamnya waktu itu? Bagaimana? Imam kelompok dia siapa? Imam desa dia siapa? Dia menyampaikan sambung dia ke khalifahnya siapa? Tidak ada Ada yang berani mengatakan Abu Dhar Mati tidak jamaah Abu Dhar mati neraka Abu Dhar mati jahiri Ada yang berani mengatakan begitu Maka Yang Ingin saya sampaikan kepada jokam Terutama mubalek-mubaleknya Apalagi yang Sudah Pernah belajar di Makkah Berhenti berbohong Berhenti berbohong Kalau memang tujuannya Menetapi Quran Hadith Berhenti berbohong Bila memang betul Yang dipahami itu Tidak ada dalam Quran Hadith Akui saja tidak ada Bila yang diakini itu Tidak sesuai dengan Quran Hadith Akui saja Akui Bahwa ini tidak sesuai dengan Quran Hadith Dari situ kita bisa berhenti dari berbohong Tapi Kalau kita masih tetap ngotot Dengan kebohongan awal Bahwa orang Islam itu Kalau tidak jamaah seperti jamaah kita ini Islamnya tidak sah Hidupnya tidak halal dan seterusnya Kalau kebohongan ini masih tetap dipertahankan Orang itu kalau tidak ada tepi sambung jamaah Jamaahnya apa Batal Berarti sudah keluar dari Islam dan seterusnya Kalau ini masih dipertahankan Maka Kita tidak akan bisa berhenti dari kebohongan itu Kebenaran tidak membutuhkan cara-cara bohong Bahkan kebohongan itu Oleh Rasulullah SAW dikatakan bagaimana Wa'ayyakum wal-kadhib Hati-hati dengan bohong Fa'indal-kadhiba yahdi'ilal-fujur Kebohongan itu akan menunjukkan kepada fujur Apa itu fujur? Penyimpangan, semena-mena Orang yang suka bohong Dia akan fajir Dia akan banyak menyimpang Wa'ayyakum wal-kadhiba yahdi'ilal-nar Sedangkan kefajiran Itu akan menuntunkan neraka Kita cari surga Bukan cari neraka Kalau ingin meluruskan akidahnya Meluruskan kepahamannya Hilangkan kebiasaan bohong itu Apalagi ini nilisan agama Kemudian kita berbohong Atas nama Allah Rasul Allah Ta'ala berfirman Wa man allah mumim maniftara ala Allah Al-kadhiba Mana yang lebih anihaya Artinya mana yang lebih besar rusanya Daripada orang yang berbuat-buat dusta atas nama Allah Rasul Termasuk dusta atas nama Allah Rasulullah Mengertikan ayat Dengan arti yang disimpangkan Mengertikan hadith Dengan arti yang disimpangkan Itu bohong Itu dusta Dan ini dusta yang paling besar Dan ketahui lah Bahwa orang itu kalau sudah berani berdusta dalam masalah yang besar Maka akan ringan bagi dia Untuk berdusta di masalah-masalah yang dibawahnya Kalau sudah berani berdusta atas nama Allah Rasul Bicara dalil saja sudah berani bohong Maka masalah-masalah yang lain Akan lebih mudah lagi dia berbohong Coba apa yang terjadi dengan Jukam Ketika mereka sudah berani Menyimpangkan pemahaman ayat Pemahaman hadith Berani mengatakan Ini dari Allah Rasul begini Padahal tidak Ajaran Quran hadith seperti ini Padahal tidak Ketika kebohongan yang paling besar ini sudah dilakukan Akhirnya bagaimana? Kebohongan-kebohongan yang lebih kecil Mudah lagi dia kerjakan Bukan fitnah orang-orang yang mengingatkan Biasa Ya enggak? Sudah Coba Sudah berapa ratus kebohongan mereka ciptakan Untuk menjatuhkan Orang-orang yang mengingatkan mereka Kenapa bisa seringan itu? Kenapa bisa semudah itu mereka mencapkan bohong? Karena bohong yang paling besar pun sudah di Sudah dikerjakan Akhirnya Bohong jadi kebiasaannya Bahkan bohong pun dianggap sebagai ibadah Dengan diganti istilah apa? Bitonah Dengan diganti istilah fotonah, bitonah Apa artinya itu? Bohong kan? Artinya kebohongan Bohong karena menutupi akidahnya Sikap kepura-puraan Sikap kepura-puraan Pura-pura baik Dikasih label yang bagus Budi luhur Apa kalau orang bohong Orang pura-pura Kemudian dikasih nama budi luhur itu jadi luhur? Enggak kan? Ya tetap itu budi asor namanya Bukan budi luhur Bitonah Kalau itu istinya bohong Ya tetap bohong Dusta Nah Jadi Ini yang harus diakhiri Tinggalkan dusta Kalau memang mencari kebenaran Tinggalkan Apalagi sampai dusta Atas nama Allah Rasul Mewajibkan kepada umat Sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Rasul Nah bahkan menjadikannya sebagai ukuran keislaman seseorang Itu adalah kebohongan Kebohongan yang paling besar Bohong atas nama Allah Allah Rasul Selamat menikmati